Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Mohamad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membagikan informasi seputar Daftar urutan warna pada mobil Mitsubishi X-Pandercross Yang paling laris sepanjang tahun 2020 Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana Untuk membeli mobil Mitsubishi X-Pandercross Tetapi masih bingung dengan warna yang akan dipilih? Nah, disini akan kami jelaskan mengenai plus minus pada masing-masing warna Jadi untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi X-Panderc Untuk urutan pertama, ada warna putih Warna putih menjadi warna favorit dan paling banyak dipilih oleh para konsumen Saat membeli mobil Mitsubishi X-Pandercross Meskipun untuk warna putih ini, harganya lebih mahal 1,5 juta rupiah Jika dibandingkan dengan warna lainnya Tetapi warna ini tetap banyak dipilih oleh para konsumen Karena memiliki tampilan yang sangat elegan Disini warna putihnya bukan putih biasa atau putih solid Tetapi putih mutiara Sehingga jika dalam kondisi terang Efek yang dihasilkan menjadi lebih menarik Faktor yang kedua adalah masalah nilai purna jual Untuk mobil Mitsubishi X-Pandercross warna putih ini Bisa dibilang purna jualnya paling stabil Mobil ini juga banyak diburu oleh para konsumen segmen mobil second Tingginya permintaan tersebut membuat purna jual mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna putih menjadi tetap tinggi Setelah warna putih, diurutan yang kedua ada mobil Mitsubishi X-Pandercross warna hitam Jika warna putih tadi memberikan kesan elegan Untuk mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna hitam ini lebih ke arah sporty Yang membuat tampilannya menarik Karena untuk bagian eksteriurnya ini full berwarna hitam Mulai dari bagian body, kemudian aksen fender, dan berbagai aksen lainnya Warna ini juga banyak digemari oleh konsumen Sehingga untuk masalah purna jual juga cenderung lebih stabil Selain itu, untuk masalah harga Warna hitam ini tetap harga normal Tidak ada tambahan 1,5 juta rupiah Seperti pada warna putih Setelah warna putih dan warna hitam Selanjutnya ada mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna grey atau warna abu-abu Jika dilihat dari jauh, sekilas warna grey ini cenderung gelap seperti warna hitam Tetapi ketika di dekati Nah disini baru terlihat bahwa mobil ini memiliki warna grey Modelnya yang cenderung gelap membuat warna grey ini juga banyak digemari oleh para konsumen Warna ini biasanya menjadi alternatif bagi konsumen yang berencana untuk membeli warna hitam Tetapi menginginkan ajanya aksen metalik Karena disini warna grey-nya metalik Sehingga memberikan kesan sporty sekaligus elegan Warna ini lebih memberikan kesan berbibawa Biasanya banyak dipilih oleh para pejabat Kami pernah beberapa kali mengirim unit X-Pandercross warna grey ini Kepada ibu kepala desa dan juga kepala instansi daerah Warna yang cenderung gelap tetapi tidak pasaran Membuat mobil Mitsubishi X-Pandercross ini juga banyak diminati oleh para konsumen Setelah warna putih, hitam dan grey Untuk warna keempat ada mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna silver Warna silver ini biasanya banyak dipilih oleh para konsumen yang ingin tampil eksklusif Pada umumnya, salah satu alasan kenapa konsumen memilih mobil Mitsubishi X-Pandercross warna silver Awalnya mereka menginginkan warna putih Tetapi karena warna putih sudah terlalu banyak di jalan Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna silver Salah satu kelebihan utama dari mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna silver ini adalah Masalah perawatannya yang cenderung mudah Berbeda dengan warna putih yang biasanya cenderung mudah terlihat kotor Untuk warna silver ini, warna kotornya cenderung tersamarkan Sehingga bagi ada yang memiliki mobilitas tinggi Dan tidak sempat melakukan cuci mobil setiap hari Maka mobil Mitsubishi X-Pandercross warna silver ini merupakan pilihan yang sangat tepat Selain itu, untuk masalah harganya juga normal Berbeda dengan warna putih yang ada tahan sebesar 1,5 juta rupiah Untuk warna silver ini, harganya tetap sama Setelah warna putih, hitam, keritan silver Di urutan terakhir, ada mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna orange Untuk mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna orange ini Angka penjualannya memang tidak sebanyak untuk warna lain Karena warna orange ini memang biasanya ditujukan untuk konsumen yang benar-benar eksklusif Warna orange ini sangat menarik, tidak pasaran Sehingga ketika dikenari di jalanan, mobil ini akan banyak menarik perhatian Bisa dibilang, warna orange ini merupakan hero color dari mobil Mitsubishi X-Pandercross Meskipun hero color, tetapi untuk harganya tetap sama Di data tambahan 1,5 juta seperti pada warna putih Nah demikian video mengenai daftar urutan warna yang paling laris pada mobil Mitsubishi X-Pandercross sepanjang tahun 2020 Jika boleh kami simulkan, untuk warna yang paling laris, yang pertama adalah warna putih Ini menguasai sekitar 70% dari penjualan Kemudian ada warna hitam Disusul oleh warna grey Kemudian ada warna silver Dan terakhir ada warna orange Kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Mitsubishi X-Pandercross yang warna apa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Demikian video mengenai daftar warna yang paling laris pada mobil Mitsubishi X-Pandercross Semoga video ini dapat renfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi X-Pandercross Untuk info dan pertanyaan mengenai mobil Mitsubishi X-Pandercross Silahkan bisa mengumpulkan kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubisolo.co.id Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi X-Pandercross semua Terima kasih banyak setelah menonton video ini Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam Terima kasih Jangan lupa ingat